Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas kembali ini XL4015 karena masih banyak yang komentar menggunakan ini rusak ke saya kira yang paling utama ini sebetulnya sudah aman nanti akan saya tunjukkan data sheetnya maupun skematiknya jadi rang modul ini sebetulnya sudah aman sudah ada deteksi panas jadi bila panas 85 bila kita ukur dari luar dia akan cut off otomatis jadi bila ditambah dioda seperti ini inputnya anoda katoda di positif modul ini sudah sangat aman kecuali untuk tegangan aki terbalik jadi saya sarankan untuk modul semua modul kalian dalam memasang aki usahakan harus dicek dan reject walaupun sudah aman jangan sampai terbalik karena aki atau baterai walaupun tegangannya kecil tapi arusnya besar sekali walaupun ini secara teori menggunakan baterai terbalik tidak masalah tapi jangan kalian lakukan harus kalian recek dan recek tapi bila ditambah dioda seperti ini saya gambar saja Oke agar penggunaan modul ini sangat aman inputnya kalian beri dioda seperti ini gunakan minimum 10 ampere tipenya bisa 1010 atau menggunakan bridge bridge ini bila kalian modul ini bila kalian ingin pasang di motor misalkan untuk charger aki jadi amannya gunakan bridge dan speknya di atas 10 ampere pamebro jadi ini anoda katoda jangan sampai salah untuk bridge positif masuk positif negatif masuk negatif Oke akan saya jelaskan dulu ini ini ICX4015 nya ini indikator CC artinya modul sedang aktif CC nya maka LED ini akan menyala kemudian ini ada dua lubang merupakan saklar kemudian ini LED indikator charger dan ini LED indikator full charger ini dioda Scott key ini potensiometer keduanya 10 kilo dan ini resistor airsun Oke saya perlihatkan dahulu data sheet maupun skematiknya Oke ini spesifikasi dari XL4015 5 ampere 180 kilohertz 36 volt bug DC to DC converter inputnya bisa dari 8 volt sampai 36 outputnya bisa di set dari 1,25 sampai 32 volt kemudian arusnya lima ampere tapi memakain kontinunya di dua setengah ampere saja kemudian sudah built-in thermal shutdown artinya suhu tertentu dia akan shutdown otomatis tentunya sudah ada pembatas arus dan shot proteksi kita lihat dahulu jadi pembat ini skematik diagram blok diagram dalamnya kemudian ini skematik dasarnya arusnya otomatis off sekitar 7 ampere jadi ini 7 ampere merupakan besar arus maksimum yang otomatis shoot down dan ingat suhu luarnya sekitar 85 derajat pada suhu luar IC nya sebetulnya ini IC sanggup pada suhu 125 derajat Celcius tapi ini di dalam IC kemudian kita lihat ini skematiknya kalian perhatikan ini pin 42 yang di ujung saklar itu untuk saklar tambahan jadi ini bila dihubungkan pin 4 ini ke ground maka output akan off ini pengatur tegangan 10 kilo dan ini pengatur arus ini red indikator untuk full charger dan charger ini light indikator untuk CC ke kalian perhatikan ini salah satu literatur yang saya dapat jadi suhu maksimum di luar maksimum 85 derajat Celcius Oke sudah kita lanjutkan oke bro yang akan saya tunjukkan pertama yaitu pengaturan pengertian CC jadi saya pasang bebannya lampu saja saya pasang dahulu Oke percobaan ini akan saya gunakan beban lampu saja agar aman karena lampunya 12 volt ini step down jadi saya menggunakan input 12 volt saya coba dahulu yang belum pernah mencoba kalau kalian perhatikan ini negatif bila diberi positif dia pasti akan on head indikator full charger menyala kemudian bila kita balik sekalian perhatikan dia tidak masalah dan tidak rusak ke kemudian pengaturan CC saya pasang yang benar ini maksudnya bila kalian full charger tidak menyala artinya masih ada arus mengalir minimum sekitar kita coba saja kalau tidak salah 50 miliampere Oke terlihat saya menggunakan supply terlihat Bro kalian perhatikan besar arus ini masih off saat belum ada beban sekitar 23 miliampere dan yang nyala led indikator full charger kemudian saya coba saja saya nyalakan lihat sudah menyala saya belum tahu tegangan tapi yang pasti di bawah 12 volt saya coba perbesar dahulu lihat red full charger masih menyala padahal arus arus input sudah sebesar 42 miliampere saya coba perbesar sampai untuk membuktikan bahwa terjadi full sama terjadi charger kalian perhatikan tegangannya saja saya naikkan kemudian otomatis besar arus naik terlihat lihat indikatornya sudah mulai berubah terlihat ini saya tutup saja terlihat bro indikatornya saya naikkan lagi sampai menyala artinya led indikator akan berpindah dari full charger charger ke charger bila arus input sekitar 65 miliampere paham ya Bro bila kalian tidak mengalami sampai full artinya masih ada arus yang mengalir sekitar 60 miliampere untuk membuktikannya saya coba mematikan saja saya pasang dahulu baterai litium oke ini saya sudah menggunakan baterai kita ukur dahulu tegangannya untuk membuktikan 8 oke saya set dahulu sekitar 3,9 oke artinya tegangan di bawah baterai kalian perhatikan besar inputnya saja saya hubungkan ke baterai dia dianggap full karena besar arus tidak ada yang mengalir yang mengalir oke saya coba mulai charger saya naikkan saja tegangannya secara perlahan sudah mulai mencarger sebesar arus 200 miliampere kalian perhatikan jadi bila saya lepas ini terlihat saya putus baterai dianggap full charger karena tidak ada besar karena tidak ada arus yang mengalir paham ya Bro kemudian dan ini jadi bila LED ini menyala artinya besar CC yang mempengaruhi jadi kita batasi saja misalkan besar arus yang mengalir sebesar 300 jadi kita perkecil ini cara mengatur CC bisa kalian lihat video yang sudah saya buat kalian lihat indikator sudah mulai menyala jadi dengan indikator menyala berapapun besar tegangan yang kita atur maka besar arus mengalir sekitar 133 miliampere saya ulang CC pada modul ini berfungsi untuk mengatur besar arus yang mengalir dari input output berapapun besar tegangan jadi tujuan agar kita bisa mengatur besar arus charger atau besar arus yang kita atur tergantung kemampuan input misalkan input yang kalian gunakan maksimum 1 ampere tentunya kita harus set CC di bawah 1 ampere ke kemudian yang keempat ini untuk membuat suite ini bila kedua lubang ini kita beri kabel kita hubungkan maka ini akan off ini tidak saya coba karena sudah saya coba bisa kalian lihat video saya sebelumnya saja Oke kemudian yang penting yang terakhir bahwa modul ini walaupun kemampuan maksimum 5 ampere usahakan kerjanya kalian set di separuhnya saja agar aman dan tidak panas caranya kalian set CC maksimum di 2,5 ampere caranya juga mudah sekali atau saya coba saja untuk unset arus ini sudah saya offkan dahulu ini pengatur arus kalian set di 10 ampere oke saya coba positifnya pasti menyala lampu CC nya dan besarnya 230 mili ampere jadi maksimum untuk modul ini bila kalian untuk apa saja usahakan besar arus kalian set di 2,5 ampere terbaca jadi ini pengukur arus 10 ampere Oke saya coba set di 2,5 ampere jadi kalian putar saja ke kanan atau kalian atur sampai didapat 2,5 ampere Oke anggap saja 2,5 ampere jadi dengan cara ini modul ini sudah tidak sangat aman sekali digunakan paham ya Bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati